Dan untuk mengetahui pelaksanaan dan juga antusiasme warga negara Indonesia dalam mengikuti pemilu di Amerika Serikat, yang kemarin sudah ya minggu lalu, sudah ada Stanley Chandra, jurnalis lepas kabar warga di Los Angeles. Halo selamat pagi, waktu Jakarta, Stanley bisa Anda ceritakan kembali pengalaman Anda ketika mengikuti pemilu di sana? Ya, selamat pagi. Pemilu di sini, di Los Angeles, sangat meriah dan juga disambut antusias oleh warga Indonesia di sini. Selain memilih, kita juga dapat menikmati tarian pojok-pojok, dan juga ada pasar makanan, dan juga ada kids' corner untuk anak-anak dari para pengunjung juga. pengunjungnya, bahkan dengan total pengunjung sekitar seribu hari itu. Ya, Stanley. Kalau dibandingkan dengan pemilu 4 tahun lalu begitu, bagaimana antusiasme? Apakah kemudian tahun ini lebih banyak ataukah sama? Ada berapa banyak warga negara Indonesia yang ini? Ya, tahun ini ada 12.984 pemilih yang terdaftar di PPLN LE, dan dari jumlah tersebut, 12.382 itu memilih metode POS. Meski demikian, beberapa dari mereka juga muncul di KJRI LE untuk memeriahkan acara. Selain itu, yang berbeda juga, DPK, daftar pemilih khususnya, itu meningkat 4 kali lipat dibanding 2014, yaitu ke angka 399. Dan luar biasanya di KJRI LE ini, meskipun waktu pelayanannya seharusnya berlangsung dari jam 12 siang sampai jam 9 malam, dan DPK baru bisa didaftarkan pada jam 8 malam, mereka, tim KJRI LE dan juga tim KPU di sini, bekerja luar biasa keras, dan mereka rela untuk melayani sampai dengan jam 1 subuh. Demi melayani seluruh warga, dan mereka bisa menampung seluruh warga tersebut yang muncul di DPK. Sehingga semuanya aman, lancar, dan juga meriah di sini. Baik, dan seperti apa rencana proses penghitungan yang ada di Amerika Serikat nanti, hasil pemilu, dan apa harapan dari para warga negara Indonesia yang menetap di sana? Ya, penghitungan dilangsungkan besok rencananya, dan juga harapan di sini warga berharap supaya pemilu di tanah air juga bisa berlangsung dengan lancar, yang sekarang sedang berjalan, dan juga damai di mana-mana. Juga harapan kita semuanya setelah pemilu kita bisa bersatu lagi, tidak kita semua capek untuk melihat perseturuan yang begitu menajam belakangan. Kita ini satu bangsa, dan juga sudah selayaknya kita balik utuh bersama lagi. Baik, senang sekali kita mendengarnya ya, bahwa di sana antusiasme warga sangat tinggi sekali. Oke, begitu terima kasih Stanley dari Los Angeles. Terima kasih telah menonton!